Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Ozan Celebrate kita akan berziarah ke makam Mbah Syekh Basyaruddin Sri Gading Tulungagung beliau di pemakaman umum desa Mbulurjo disini disini juga disenayamkan Bupati pertama dan Bupati kedua di Kabupaten Tulungagung inilah musyalah makam beliau berada di utara Gunung Bulu suasana tenang karena makam beliau di sebelah utara Gunung Bulu sungai 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 inilah bangunan makam dari Bupati pertama Tulungagung Raden 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 Bupati pertama Tulungagung dimakamkan di sebelah timur dari Syekh Basyaruddin karena Bupati pertama dari Tulungagung adalah murid dari Mbah Syekh Basyaruddin sehingga kita sampai makan terubah kita memberi salam Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Makam Makam beliau berada di tengah Syekh Basyaruddin sedangkan sebelah timurnya adalah makam Romonya Syekh Abdurrahman bin Syekh Abdul Mursad Mursad beliau kakek dari Mbah Basyaruddin yang makamnya berada di Setonolandian Kediri dan ini makam saudara dari Mbah Basyaruddin Syekh Basyari dan Umi Basyariah kelasan menurut sebuah cerita makam beliau sebelum dibugar mempunyai nisan yang sependek sekitar setengah meter karena beliau ketika wafat sedang dalam posisi duduk beliau kalau tidur tidak pernah terlentang makam beliau berada di tengah Syekh Basyaruddin sedangkan sebelah timurnya adalah makam Romonya Syekh Abdurrahman bin Syekh bin Syekh Abdul Mursyad Syekh Abdul Mursyad beliau kakek dari Bah Basyaruddin yang makamnya berada di Setonolandian Kediri dan ini makam saudara dari Mbah Basyaruddin Basyaruddin dan Umi Basyariah berada di Kediri berada di Kediri 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 Berada di Mila Ken Kediri Pani Berada di Kediri Kediri Begit Berada di Nange Berada di Kediri Berado di